Oke disini untuk kalian yang still deloading ataupun gagal login setelah pasang loading screen, silakan untuk tutorial cara penghapusan atau pengembalian ke original, linknya ada di kolom komentar, di pin komentar paling atas. Intro Oke jumpa lagi bersama gue Faisal Atum Lagbar di channel Lagbar ID. Oke pada video kali ini gue bakal mencari lagi kalian, yaitu loading screen Free Fire biasa versi 1.80 DT4. Nah ini adalah versi terbaru dari loading screen Free Fire biasa untuk saat ini. Dan disini untuk tema yang kita akan gunakan bisa kalian lihat di belakang layar atau di bekiran lobby ya guys, yaitu tema sesuai rekosan kalian yang di video sebelumnya, tema Winterland 2019 atau 2018 ya guys. Dan disini untuk kalian yang mau menelat file loading screennya, silakan kalian download saja di deskripsi video ini. Untuk filenya berada di paling atas dan untuk websitenya kita menggunakan website Media Fire, agar kalian saat melakukan reload file menjadi lebih mudah ya guys. Oke disini untuk kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat gue upload video terbaru di sekitar info-info yang menarik guys. Oke disini kita langsung saja ke dalam tutorial cara memasangkan loading screen Free Fire biasanya. Oke disini kita sudah masuk ke dalam tutorial cara memasangkan loading screen Free Fire biasa versi 1.80 DT4. Dan untuk tema yang kita akan gunakan kali ini yaitu tema sesuai rekosan kalian yang di video sebelumnya, yaitu tema dari Winterland 2019 kayaknya guys. Dan disini untuk kalian yang mau mendownload file loading screennya, silakan kalian download saja di deskripsi video ini. Untuk filenya berada di paling atas dan untuk websitenya kita menggunakan website Media Fire, agar kalian saat melakukan download file menjadi lebih mudah ya guys. Dan disini untuk aplikasi yang dibolokan sebagai media pengeksteran file dan juga perpindahan file, kita menggunakan aplikasi ZArchiver. Jadi disini untuk kalian yang mau mendownload aplikasinya, silakan kalian download saja di Playstore secara gratis. Untuk ukuran dari aplikasi ZArchiver yaitu sekitar 4 sampai 10 MB-an ya guys, tidak terlalu besar untuk ukurannya. Nah sesuai fungsinya ya guys untuk aplikasi ZArchiver yaitu sebagai pengeksterkan file dan juga perpindahan file aja. Oke disini untuk kalian yang sudah mendownload sama bahan-bahannya, langsung saja kalian buka yang pertama aplikasi ZArchiver. Oke setelah kalian membuka, tampilan awal dari aplikasi ini akan seperti ini. Disini kalian cari file yang sudah kalian download di deskripsi tadi atau file loading screennya. Nah biasanya setelah kalian mendownload file itu, masuknya ke dalam folder download. Kedalam folder ini biasanya masuknya, karena kalian juga mendownloadnya melalui website Media Fire di Google Chrome. Dan disini punya gue dari folder download ini sudah gue pindahkan ke dalam folder konten. Jadi untuk foldernya gue sudah custom sendiri atau bisa dibilang buat sendiri khusus konten Free Fire biasa ya guys. Ini dia. Dan disini untuk nama file dari loading screennya yaitu loading screen hafif biasa tema Winterland. Dan untuk ukurannya sendiri itu 2 MB saja, tidak terlalu besar ya guys. Karena disini cuma dilengkapi dengan loading screen dan juga background lobby. Tidak dilengkapi dengan back sound maupun bagian yang lain lah. Oke disini untuk kalian yang sudah menemukan file yang masih berbentuk dokumen atau zip ini. Yaitu silahkan untuk kalian harus melakukan pengeksterkan file terlebih dahulu. Untuk cara melakukan pengeksterkan file disini sangat mudah. Cukup kalian klik saja filenya 1 kali. Lalu kalian ekstrak disini. Nah disini disuruh masukkan pasport untuk pasportnya yaitu huruf besar semua. Old ya guys. Seperti ini. Old. Seperti ini untuk pasportnya silahkan kalian perhatikan. Dan setelah kalian berhasil memasukkan pasport, kalian klik OK di bagian tengah. Dan tomatis akan berhasil melakukan pengeksterkan file. Disini ada folder tambahan yaitu folder loading screen hefif biasa tema Winterland. Yaitu folder hasil ekstrak. Silahkan kalian buka untuk folder yang bagian hasil ekstrak. Dan setelah kalian buka ternyata ada 3 file. Yang pertama file config atau penghapus loading screen bawaan. Dan yang kedua yaitu file UI atau file background lobby dan juga loading screen. Dan tuh yang kedua yaitu file info atau bisa disebut sebagai file pendukung untuk login. Oke disini gue contohkan tuh cara pasang yang bagian file info terlebih dahulu. Tuh file info silahkan kalian tekan lama seperti ini. Lalu kalian salin. Masuk ke bagian atas ke bagian memori perangkat. Ini dia loading screen yang ada garis sejauhnya. Lalu kalian ke memori perangkat. Setelah itu kalian masuk ke dalam folder Android. Ke folder data. Cari yang namanya comd.d.sprefire.th Ke folder files. Folder content chats. Folder kumpul sari. Dan folder Android. Ke gameset bundle. Eh ke bagian sini aja dulu. Oke untuk file info kita taruh di bagian sini. Kita klik tombol warna hijau di bawah jok kanan bawah. Kita centang lakukan semua file. Klik ganti. Oke setelah kita berhasil memindahkan file info. Kita kembali ke file yang sudah kita download tadi ya guys. Oke ini dia. Ke folder hasil ekstrak. Kita akan pasangkan file config dan file UI. Cara pasangnya disini sangat mudah. Cukup kalian klik centang 2 di bagian atas. Jika tidak ada kita klik td3 di pojok kanan atas. Klik centang 2. Klik kedua file tersebut sampai berwarna hijau seperti ini. Lalu kalian tekan lama dan salin. Masuk ke bagian atas ke bagian loading screen yang ada garis sinjaunya. Dan ke memori perangkat. Setelah itu kalian masuk ke dalam folder Android. Ke folder data. Cari yang namanya com.data.es.br.th. Ke folder files. Folder content chats. Folder gumpul sorry. Dan folder Android. Ke game chat bundle. Oke untuk kedua file tersebut kita taruh di bagian sini. Kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah. Kita centang lakukan semua file. Klik ganti. Oke setelah kita berhasil memindahkan kedua file tersebut. Disini kita langsung saja untuk membuka game free fire matnya. Untuk memastikan free fire biasa. Untuk memastikan apakah sudah berhasil atau belum untuk loading screennya. Oke disini untuk game free fire biasanya sudah kita buka. Dan disini kita akan melihat apakah sudah berhasil atau belum untuk loading screen yang sudah kita pasangkan tadi ya guys. Disini kita masih loading. Kita tunggu saja untuk loadingnya. Dan setelah berhasil terpasang. Tampilan loading screennya akan seperti ini. Yaitu ada animasi kotak-kotak berjatuhan di bagian loading screen. Itu tampilannya yaitu winterland 2000. Gak tahu ini berapa. Mungkin 19 ataupun 18 ya guys. Oke disini kita akan melihat yang bagian background lobby. Kita akan mencoba untuk login ke bagian background. Nah setelah berhasil terpasang. Di bagian background lobby. Tampilannya akan seperti ini guys. Ini dia untuk tampilannya. Itu sangat HD di bagian lobby ya guys. Tidak begitu HD lah. Bukan sangat HD. Dan disini untuk tutorial cara pasangnya ternyata sangat mudah dan gampang sekali ya guys. Work 100% jika HP kalian support. Karena disini tidak ada settingan sedikit pun. Oke mungkin segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan agar teman-teman kalian juga tidak tahu apa yang kalian tahu. Oke see you next video. Terima kasih telah menonton!